Intro Saudara masih bersama kami berdua dalam Kompas Jambi hari ini Kompas CV independen terpercaya Intro Saudara sejumlah perpustakaan di Jambi kini dilengkapi dengan pojok Bank Indonesia Di pojok Bank Indonesia itu ditempatkan sejumlah literatur tentang Bank Indonesia termasuk masalah makroekonomi daerah dan nasional Pojok Bank Indonesia akan melengkapi sejumlah perpustakaan di Jambi antara lain perpustakaan umum Provinsi Jambi, perpustakaan SMA Negeri 1 Kota Jambi dan perpustakaan SMA Negeri 3 Kota Jambi Di pojok itu ditempatkan sejumlah buku literatur tentang Bank Indonesia dan catatan perekonomian makro, baik lokal maupun nasional Selasa siang, pojok Bank Indonesia diresmikan di kantor perpustakaan Jambi Acara ini dihadiri asisten dua sekda Provinsi Jambi, Agus Sunario Diharapkan adanya pojok Bank Indonesia ini akan memancing minat baca warga Jambi dan pelajar Itu diharapkan semua masyarakat kita terutama para kaulah muda kita, para siswa-siswi kita itu meningkatkan minat baca sehingga pengetahuannya lebih luas lagi khususnya di bidang jasa keuangan atau moneter sehingga nanti ke depannya masyarakat kita lagi tidak awam terkait dengan keuangan atau moneter ini Pojok BI ini sebagai bentuk kepedulian Bank Indonesia terhadap dunia pendidikan dan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ekonomi dan peranan BI Dengan harapan masyarakat mau untuk datang melihat ataupun membaca buku yang ada di perpustakaan termasuk koleksi-koleksi kita yang ada di perpustakaan Kami juga berharap minat pengunjung ke perpustakaan di Provinsi Jambi ini dengan fasilitas yang sudah kami sediakan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat maupun adik-adik pelajar kita yang ada di Provinsi Jambi Pojok Bank Indonesia ini diharapkan mampu memperkaya bacaan warga Jambi Saudara, untuk memancing partisipasi warga dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Kota Jambi pada 2018 mendatang KPUD Jambi menyelenggarakan jalan santai Jalan santai ini diikuti ratusan peserta Pilkada semakin dekat Tahapan demi tahapan sudah mulai dilaksanakan KPUD Kota Jambi bersama pemerintah Kota Jambi melakukan sosialisasi dengan cara gerak jalan santai Minggu 29 Oktober lalu Ratusan warga Kota Jambi ikut jalan santai yang mengambil rute seputar komplek kantor wali Kota Jambi sepanjang 8 km Kegiatan ini diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi untuk mensosialisasikan Pilkada Kota Jambi tahun 2018 mendatang Pemerintah Kota Jambi dan KPUD Provinsi Jambi berharap partisipasi pemilihan Pilkada nanti bisa diatas 70% Jalan santai gerakan sadar Pilkada yang dilakukan serta oleh KPU, Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang tahun 2018 nanti daerahnya akan melaksanakan Pilkada Harapan kami dengan jalan santai ini sekaligus juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pada saat Pilkada nanti menggunakan hak suaranya ke TPS masing-masing Kalau Pilkub kemarin Kota Jambi partisipasinya di angka 69% lebih kurang Harapan kami kalau bisa di tahun 2018 nanti diatas 80% Selain di Kota Jambi sosialisasi dengan jalan santai ini juga dilakukan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci yang akan terlibat dalam Pilkada serentak 2018 mendatang Tahapan pendaftaran calon pemilihan saat ini sedang berlangsung Diharapkan semua warga yang mempunyai hak pilihnya dapat terdaftar Vivi Susanti, Kompas, TV Jambi Saudara warga miskin di Jambi kini sudah mendapatkan bantuan panganan tunai Bantuan yang mereka terima berupa beras 10 kg dan gula pasir 2 kg Di Kecamatan Jambi Timur ada sekitar 3.800 warga miskin penerima bantuan panganan tunai Setiap warga yang terdaftar mendapat 10 kg beras dan 2 kg gula pasir Bantuan ini diberikan setiap bulan Mereka disebut keluarga penerima manfaat atau KPM Wali Kota Jambi, Syarif Asya secara simbolis memberikan bantuan ini kepada KPM Dengan bantuan ini Wali Kota Jambi berharap penerima bisa meningkatkan tarap hidupnya Bantuan ini untuk jangka pendek adalah untuk menyelesaikan masalah Rumah tangga sangat miskin RTSM yang selama ini banyak belum mendapatkan bantuan Untuk jangka panjangnya adalah untuk memutus mata rantai bagi RTSM-RTSM ini Untuk tidak terlalu banyak lagi RTSM Dengan berbagai program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Jambi berharap setiap tahunnya keluarga miskin akan berkurang Vivi Susanti, Kompas, TV Jambi Saudara di era milenial ini ternyata masih ada warga yang harus menjalani perjuangan berat untuk menuju sekolah Setiap hari murid sekolah di desa Batang Kibul Merangin harus melewati jalan berlumpur dan menyeberang sungai Inilah kondisi desa Batang Kibul kejamatan Tabir Barat Merangin Jambi Jalan di desa ini masih jalan tanah, becek, dan berlumpur Jalan ini harus dilintasi puluhan anak-anak bersama gurunya Untuk mencapai sekolah mereka di SD Negeri 304 Batang Kibul Tidak hanya jalan becek berlumpur, anak-anak bersama gurunya juga harus melintasi sungai Batang Kibul Jika hujan, air sungai ini akan naik dan deras, bisa-bisa mengancam nyawa mereka Jalan dan keadaan ini harus dijalani setiap hari Wagi ini salah seorang guru mengaku prihatin dan takut dengan kondisi sungai dan jalan Namun demi memberikan ilmu kepada anak didiknya, dia rela membimbing siswa saat melewati sungai Kami terpaksa nyebrang, kami gendong satu persatu anak-anak ini Yang besar-besar kami, apa kan, papa satu-satu, kalau yang kecil-kecil ini kami gendong Ya sebetulnya ya takut ya Pak, tapi keinginan saya dari hati memang ingin supaya anak-anak di sini Bisa mengalami pendidikan seperti anak-anak yang di luar, bisa belajar, membaca, berhitung seperti anak-anak yang di luar Terpaksa kami seberangi walaupun bagaimana risikonya Harapan saya kepada pemerintah, Pak, mudah-mudahan kita diperhatikan seperti orang-orang yang di luar Jalan bisa bagus, kita bersekolah bisa memakai sepatu, bisa pakai seragam yang rapi seperti orang yang di luar Jembatan ini, apa, sungai ini dibikin jembatan, jadi gak ada kendala kami Misalnya hujan, banjir kami bisa belajar seperti biasa, gak ada kendalanya gitu Walau kondisi memprihatinkan ini, Wagini berharap anak didiknya bisa belajar dan menjadi orang sukses Takutlah Bang, bagaimana lagi jalan cuma satu ini? Berarti kalau pas hari hujan itu bagaimana adik mau lewat sini, kalau banjir? Berenang Ada gak adik hanyut? Ada Oh ada ya Jalan ini mau dibikin jalan bagus, bikin jembatan biar kami berangkat sekolah bisa santai dan tepat waktu berangkatnya Siswa berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki jalan berlumpur serta membangun jembatan penyebrangan Jumadi, Kompas TV Jami Saudara berbisnis kuliner bisa dilakukan tanpa harus memiliki tempat usaha yang memadai Dengan inovasi bisnis kuliner bisa dilakukan dari rumah Hanya dengan modal kreasi dan inovasi, bisnis kuliner bisa dimulai saat Anda sudah menemukan kreasi roti atau kue yang Anda buat Sejumlah ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dilatih oleh sebuah perusahaan produsen tepung kue Bagaimana membuat kreasi kue yang mempunyai nilai jual? Kegiatan yang diprakarsai pengusaha santri Indonesia ini memperkenalkan berbagai kue dan panganan yang mudah cara membuatnya Dan laku di pasaran Lebih kepada kepedulian kita, kepada masyarakat, terutama ibu rumah tangga ya Bagaimana mereka supaya berdaya dan lebih dari itu mereka bisa menopang ekonomi rumah tangga mereka masing-masing Sesegera mungkin memulai usaha dengan sangat sederhana dari rumah Pelatian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi ibu rumah tangga dalam memanfaatkan waktu luang Tidak perlu tempat usaha cukup di rumah saja Apalagi sekarang pemasaran bisa dilakukan dengan memanfaatkan dunia maya Ini sangat bermanfaat apalagi khusus itu Karena disini mereka bisa belajar bagaimana caranya memasak yang baik, yang benar Dan untuk bagian sebenarnya mereka bisa berubah usaha Karena disini lebih menekankan bagaimana cara mereka membuat kue yang bisa diperjualikan Nah tunggu apa lagi? Jika Anda punya waktu dan ide kreatif silahkan untuk memulainya Vivi Susanti, Kompas TV Jambi Saudara di tangan chef yang berpengalaman, mie instan dipadu susu segar bisa menjadi sajian mie yang gurih dan tentu saja enak Selain mie susu, ada kopi khas kerinci yang memiliki keunikan tersendiri Tidak sulit cara meramu mie instan menjadi mie susu yang gurih Mie instan direbus, setelah matang, diaduk dengan susu yang sudah ditumis dengan bumbu rempah khas Hanya perlu waktu 5 menit, adonan susu segar ini akan menyajikan aroma segar dan sedap Gurihnya mie instan susu ini menjadi salah satu menu andalan di sebuah restoran di kawasan Kota Barujambi Kalau mie goreng Mabes itu isinya kita ada pakai susunya, pakai cream cookingnya, kita pakai ada jamurnya di dalam Rasanya itu lebih creamy, pasti beda dengan yang lain Terus kalau kayak nasi tadi, ayam pastinya, terus sambalnya itu, rasianya di sambalnya itu Pedas tapi nagih, tidak bakal sakit perut Selain mie susu, bagi anda pecinta kopi, disini bisa menikmati kopi Arabica asli dari kerinci Kopi terlebih dahulu diracik, kopi digiling langsung dengan alat penggiling kopi Lalu diseduh dengan air yang suhunya mencapai 90 derajat Celcius Tujuannya agar kopi yang dihasilkan rasanya pas dan saat diminum tentunya aman di lambung Kopi kerinci ini sebenarnya rasanya lebih full body Kalau penikmat kopi bilang lebih asem Karena yang kita pakai itu Arabica Ditanam di ketinggian 1200 meter di atas air laut, lebih ke atas Kopi ini punya rasa unik, rasa yang strong Sehingga ya kita bilang salah satu kopi terbaik Indonesia Menu andalan ini tidak mahal Cukup dengan uang 30 ribu rupiah Makanan dan minuman unggulan dari restoran ini sudah bisa anda nikmati Dan saudara dialokan LKPK tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi hari ini Saya Sucianisa Dan saya Vivi Susanti Mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas Untuk diri dan berterima kasih atas perhatian anda Sampai jumpa Kompas TV independen terpercaya Terima kasih atas perhatian anda 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 Terima kasih atas perhatian anda